Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wassalam wa tasliman kathira amal ba'd Para jemaah yang kami muliakan Ya Alhamdulillah kita sekarang sudah Masuk pada 10 malam terakhir Diriwayatkan dalam sebuah atar Bahwasannya Karena Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Iza dakhal al-ashr al-awakhir Shadda mi'izaru Bahwasannya Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Apabila telah memasuki 10 malam terakhir Beliau mengencangkan sarungnya Wa'iqallah ahlahu Dan membangunkan keluarganya Dan juga beliau Menghidupkan malam-malamnya Dikisahkan juga bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Itu bersungguh-sungguh Di 10 malam terakhir Yang mana kesungguhan itu Tidak sama dengan kesungguhan Di malam-malam yang lainnya Ada apa keutamaan di 10 malam terakhir ini Yaitu adanya malam Rasulullah mengatakan Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya Maka dia telah diharamkan Dari kebaikan-kebaikan yang lain juga Maka inilah keutamaan dari Malam Laylatul Qadr Oleh karena itulah Kita tingkatkan kesungguhan kita Di 10 malam terakhir ini Dan kita jangan lupa Meminta pertolongan kepada Allah Agar kita dimudahkan Untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini Kemudian pada jamaah Ada hal penting yang harus Kita ingatkan Bahwasannya kita Sangat-sangat keliru Apabila kita menalaikan Malam-malam yang genap Kita mengetahui bahwasannya Potensi terjadinya malam Laylatul Qadr itu Di malam-malam ganjil Tapi Kalau kita menalaikan malam-malam genap Maka ini sangat-sangat disayangkan Apa? Ya bisa jadi Malam itu Terjadi di malam yang genap Apalagi kalau Rawatul kita Ini hanya 29 hari Maka bisa jadi Malam Laylatul Qadr itu terjadi Di malam-malam genap Karena itulah Kita fokus Menjalankan Mengamalkan Di Sepuluh Malam terakhir semuanya Tanpa milih-milih Bila kita menghidupkan semuanya Ya sepuluh itu Maka Pasti Kita akan mendapatkan Malam Laylatul Qadr Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima ibadah kita Puasa kita Dan ibadah-ibadah yang lainnya Dan semoga kita semua Dibebaskan dari Abi nerakanya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala tankihu maa nakah abaukum minan nisai illa maa qad salf Inna hu kaan faahishaan wa maktaan wa saha sabiila Sampai jumpa